selamat datang di channel warno samarinda sebelum lanjut alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru lagi gulung dinamo ya gulung dinamo baru saja selesai jadi saya akan menerangkan cara kerja stangnya ya cara kerja stangnya di sini untuk cara kerja olinya ya oli setang jadi oli setang ini dia akan masuk di lubang di sini ya akan ditarik dengan lubang di sini setelah ditarik maka oli akan didorong ya akan didorong naik ya naik seperti ini akan didorong langsung tembus ke lubang di sini ya lubang di sini lalu dinaikkan lagi langsung melumasi bagian piston ya melumasi bagian piston jadi ini bandulnya dan ini stangnya ya jadi cara kerja oli oli akan dinaikkan di sini ada kipasnya naikkan di sini di lubang di sini hingga ini ya dinaikkan hingga ketemu lubang di sini lalu dia akan berputar ya berputarnya seperti ini berputarnya ke arah jarum jam ya ke arah jarum jam seperti ini mutarnya maka oli akan dinaikkan dinaikkan dengan drat ini ya ini drat ini fungsinya untuk naikkan oli setelah oli naik maka oli akan disebar di seluruh piston ya di sekitar piston jadi apabila untuk pemasangan dinamo ini ya lilitan ini terbalik maka putaran ini akan terbalik ya akan terbalik seperti ini maka oli tidak bisa naik ya apabila putarannya terbalik jadi putaran putaran dinamo ini harus ke sini kalau putarannya seperti ini mungkin nggak lama dinamo bisa mutar tapi nggak lama mungkin rusak ya jadi putarannya harus ke arah jarum jam ya seperti ini bukan berlawanannya jadi ini berlaku semua dinamo ya mau dinamo mesin cuci mau dinamo apapun putarannya yaitu ke arah jarum jam ya bukan berlawanan jarum jam tapi ke arah jarum jam seperti ini putarannya maka olinya akan naik ya apabila terbalik maka oli akan turunnya seperti ini atau sebaliknya oli tidak bisa naik sama sekali ya karena terbalik putarannya jadi seperti ini tadi cara kerja oli cara kerja oli maka oli akan dinaikkan karena disini pres ya pres di dalam lubang disini maka di dalam lubang ini akan mengalirkan oli maksudnya disini itu tidak tidak ada alat khusus untuk pompa oli jadi olinya yang narik adalah stangnya disini ya yang naik yang naikkan jadi fungsi oli dinaikkan itu tadi untuk melumasi bagian piston ya dan pistonnya seperti ini pistonnya maka oli akan melumasi bagian atasnya piston disini maka piston akan bergerak seperti ini ya seperti ini jadi piston ini disini itu tidak ada ring tidak ada apa teman-teman ya beda sama pistonnya pistonnya motor kalau piston motor ada ringnya tapi kalau piston kulkas disini tidak menggunakan ring ya ini sudah gesekan disini ini sudah mulai agak aus ya disini karena sudah gesekan atau ini mungkin bubutannya yang tidak rata nggak lurus mungkin ini yang disini kemakan apabila kompresor ini kehabisan oli maka akan merusak bagian ini ya bagian piston pistonnya hanya seperti ini aja ya seperti ini saja apabila kekurangan oli maka piston akan rusak ya atau di bagian disininya bagian setangnya ini akan rusak apabila setang ini sudah kocak maka Hai angker dinamunya dia akan lengket ya lengket di besinya disini masalahnya ini magnet ya kanan kiri ini magnet masalahnya apabila magnet ini terlalu kuat maka ini tidak mampu menyentuhnya tidak bisa selama menyentuh ini ya menyentuh besinya maka dia akan berputar ya seperti itu berputar bergantiannya dia daya dorong dan daya tarik jadilah gaya gerak seperti itu secara kerjanya jadi untuk pemasangan ini juga tidak boleh kebalik ya ini ini sudah saya tandai ini bagian bawah ini nanti juga tidak bisa kebalik tidak boleh kebalik ya apabila ini kebalik misalnya ini masanya kebalik seperti ini Hai atas balik seperti ini ya pokoknya kebalik lah ya kalau kebalik berarti putarannya juga kebalik ya jadi ini tidak boleh kebalik dan ini ada tulisannya disini yang tulisannya ini adalah posisi paling bawah nanti ya posisinya seperti ini nanti posisi dipasang di kompresornya jadi masangnya seperti ini nanti seperti ini ya ini juga tidak boleh kebalik ini sangat hati-hati pemasangannya tidak boleh kebalik ya seperti ini masangnya jadi buat perusaha semuanya yang belum pernah sama sekali membongkar kompresor jadi isi kompresor itu seperti ini ya seperti ini stangnya jadi disini itu tidak menggunakan bearing ya jadi bagian tengahnya seperti ini ini ya tidak menggunakan bearing dia menggunakan Hai ini ya dia menggunakan busing ya busingnya di sini di tengah langsung di press di sini busingnya jadi dinia hanya menggunakan busingnya tanpa menggunakan bearing makanya dia awet karena menggunakan busingnya seperti ini posisinya terbalik ya seperti ini ini ya dia akan berputar seperti ini jadi ini tidak kocak tidak apa-apa ini press 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 tapi enggak terlalu kenceng ya jadi dia bisa gerak seperti itu aja kan di sini tidak gerak bagian asnya di sini tapi ini bisa gerak ya di sini geraknya juga mudah enggak berat jadi biasanya kulkas yang macet itu biasanya bisa juga disebabkan busingnya di sini sudah longgar itu bisa menyebabkan kulkas macet ya atau busingnya di sini kotor ya busingnya di sini kotor juga atau kemasukan pasir atau kemasukan misalnya ini lama enggak dipakai bisa juga bertagar dan lain sebagainya atau pernah kemasukan air biasanya ya apabila pernah kemasukan air maka di bagian tengahnya di sini akan bertagar ya kalau sudah bertagar di bagian tengahnya ini maka dinamo akan macet ya seperti itu ini licin ya tadi baru kita masukkan agak berat karena ada kotorannya ya sekarang kotorannya sudah hilang mungkin ya jadi sekarang sudah licin kembali jadi enak muternya jadi seperti ini jadi posisi putaran pistonnya harus ke sini ya bandulnya harus muternya ke sini tidak boleh muter ke sini apabila muter ke sini maka enggak lama kompresor akan rusak jadi muternya harus ke sini misalnya nanti kita pasang kok posisinya muternya kebalik ya nanti misalnya ini kebalik putarannya tidak usah dibongkar ininya ya ininya saja yang dibalik ya misalnya nanti seperti ini kita pasang seperti ini kok putarannya tiba-tiba kebalik tidak usah dibongkar bagian ininya ininya saja yang dibalik seperti ini ya mungkin ini cocok dibalik-balik ya ternyata tidak cocok teman-teman ya jadi di sini itu agak dalam di sini di sini agak dalam di sini rendah ya berarti tidak cocok ya tidak bisa dibalik harus kita ganti pasangannya di sini ya kita tukar sambungan lilitan di sini ini juga saya tidak tahu kebalik atau tidak masalahnya pemasangan itu kadang lupa kadang ingat ya tadi perasaan saya sudah saya hati-hati pemasangannya kayaknya tidak sudah tidak kebalik nanti saya akan cek kebalik atau tidak setelah kita pasang ya oke sekarang mau saya pasang dulu jadi mungkin keterangan untuk bagaimana cara kerjanya Oli mungkin sampai di sini dulu jadi buat perusahaan semuanya sudah mampir di channel warna sama rinta jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum tekan tombol subscribe-nya saya tunggu subscribe-nya dan diaktifkan notifasinya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video supaya tidak tertinggalan dengan video-video terbaru dari saya yang selalu saya bagikan dan share di media sosial dan like and comment apabila ada pertanyaan mungkin sampai di sini dulu dan selamat menonton untuk video berikutnya terima kasih selamat menonton! selamat menonton!